Pemaringpong melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2019 sebanyak 8,03 persen. Terkait kenaikan upah minimum ini puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPNI turun ke jalan untuk menolak upah minimum 2019 yang sudah ditetapkan. Mereka melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumut. Mereka menganggap kenaikan upah minimum sebanyak 8,03 persen merupakan kenaikan upah minimum terendah sepanjang pemerintahan Jokowi. Kebijakan kenaikan ini mereka rasa sangat merugikan oleh karenanya mereka menuntut agar upah minimum dinaikan 20-25 persen pada tahun 2019. Sekretaris FSPNI Tony Rikson Silalai juga menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menetapkan upah minimum 2019 di Sumatera Utara sebanyak 20-25 persen. Jika upah minimum itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan demo setiap Senin. Hari ini kami pekerja budaya tergabung dalam DPRD Sumatera Utara berasal dari empat upah kota di Sumatera Utara. Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Sibotka. Hari ini datang untuk mengejalan pemerintah demokrator Gubernur dan DPRD Sumatera Utara untuk menyampaikan tuntutan. Pertama, cabut kebijakan upah murah PP78 tahun 2015. Dua, menolak kenaikan upah yang hanya naik 8,03 persen. Ketiga, kami meminta agar Gubernur Sumatera Utara menaikan upah 20-25 persen. Ini pastikan, kami akan kembali turun ke jalan, kami akan melakukan aksi setiap hari Senin. Kami menuntut janji Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang pada saat kampanyenya menyatakan sumut bermartabat. Kami menuntut upah buruh yang bermartabat. Selain melakukan aksi di depan kantor DPRD Sumut, mereka juga melakukan sweeping di dalam kantor DPRD Sumut. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggota DPRD yang menanggapi aksi mereka. Saat itu, beberapa staf di DPRD Sumut mengatakan bahwa pada minggu ini seluruh anggota DPRD melakukan reses di daerah pilihan masing-masing. Kedatangan masa aksi kemudian ditanggapi oleh Kabak Humas DPRD Sumut, Benny Rinaldi. Salamunasukiam dan Hardinal Simare-Mare, Sumut TV